Kota Migrasi Kendari akan menyurati kantor kesehatan pelabuhan terkait masuknya 2 penang tenaga kerja asing asal China di tengah pandemi COVID-19 melalui Bandara Haleo pada selasa kemarin. Masuknya 2 penang tenaga kerja asing asal China di tengah pandemi COVID-19 melalui Bandara Haleo tanpa menjalani pemeriksaan kesehatan sesuai protokol kesehatan mendapat kritikan. Kepala Kantor Imigrasi Kendari Berlian Gunawan akan bersurat ke Kantor Kesehatan Pelabuhan untuk mendapat penjelasan pemeriksaan kesehatan 2 penang tenaga tersebut. Masuknya 2 penang tenaga kerja asing asal China melalui Bandara Haleo Kendari sama sekali tidak dilaporkan ke Kantor Imigrasi sehingga kedatangan mereka tidak diketahui dengan alasan perjalanan domestik Jakarta Kendari. Namun Imigrasi Kendari kedepannya akan proaktif melakukan pemantauan masuknya orang asing. Jika perlu dilakukan penahanan sebelum ada petugas imigrasi datang melakukan pemeriksaan. Masuknya TKC di tengah pandemi COVID-19 sudah beberapa kali terjadi dan mendapat penolakan dari berbagai elemen masyarakat di Sultra. Sebab COVID-19 berasal dari China. Dari Kendari, Februar Otamai, I News memberitakan.